Manusia pertama, Adam dan Hawa, tinggal di taman yang amat indah yang diciptakan Tuhan bagi mereka. Tetapi iblis datang dalam rupa seekor ular yang amat licik. Iblis menggoda Adam dan Hawa. Bukankah Tuhan berkata, kalian tak boleh makan buah dari pohon-pohon ini? Tanya ular pada Hawa. Tidak, hanya buah dari pohon yang di tengah itu. Jawab Hawa, kalau makan buah itu, kami akan mati. Tidak, hanya buah dari pohon. Kalian tidak akan mati, kata ular. Ada alasan kenapa Tuhan tidak mau kalian makan buah pohon itu. Kalau makan, kalian akan jadi seperti Tuhan. Kalian akan tahu semua yang diketahui Tuhan. Selamat 6. Selamat 6. Selamat 6. Hawa makan buah itu Ia memberi sepotong kepada Adam yang ada di dekatnya Adam memakannya Seketika itu juga Keduanya menjadi tahu hal-hal yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya Terima kasih telah menonton Salah satunya Sekarang mereka tahu mereka telanjang Mereka segera menjahit daun-daun untuk menutupi tubuh mereka Ini aneh Karena dulunya mereka tidak pernah merasa takut Ataupun malu Terima kasih telah menonton Tuhan memanggil Adam Hawa Kami bersembunyi sebab kami telanjang Kata Adam Kalian tahu kalian telanjang Karena kalian makan buah itu Tuhan mengeluh Lalu Adam menyalahkan Hawa Dan Hawa menyalahkan ular Tuhan berkata Ular Ular Kau akan hidup menjalar dengan perutmu Putra seorang perempuan akan mengalahkanmu Hawa Kau akan menderita sakit saat melahirkan anak Adam Kau akan bersusah payah mencari makan Kau akan bersusah payah mencari makan Tuhan membuat pakaian bagi Adam dan Hawa Kemudian mengusir mereka dari taman itu Ia menempatkan seorang malekat berpedang api yang menyala di sana Untuk mencegah mereka kembali Kau akan bersusah payah mencari 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 Terima kasih.